Kalau dari Nihogo kaku, Visapan berjemah itu pasti lebih ya Pak? Wah Pak, saya bisa hampir peliling Jepang saat itu. Gijinya gede, yang penting fisik, Pak. Berarti bisa dong Pak, dapat 30 mang gitu ya? Wah, saya merasakan itu. Merasakan ya? Merasakan 30 mang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya channel Salah Japan. Itu Nihogo kaku itu berapa tahun Pak? Jadi kalau biasanya itu keberangkatan belajar bahasa itu kalau di Jepang itu 1 tahun setengah atau 2 tahun. Biasanya kalau yang saat itu ya saya, kalau berangkat di bulan Desember itu 1 tahun setengah. Kalau berangkatnya masuk ke bulan April atau Juli itu 2 tahun. Nah saya Desember jadi 1 tahun setengah. Oke, berarti Pak Ramli ini ke Jepang dengan visa Nihongo kaku atau Ryugaku ya Pak? Setelah Pak Ramli kan dari Nihongo kaku itu, kalau masuk ke Jepang, itu kan kalau sudah lulus 3 tahun atau 5 tahun. Sekarang dulu kan hanya 3 tahun. Harus pulang, nggak boleh balik. Kalau Nihongo kaku ini harus pulang atau boleh kerja di Jepang Pak? Wah, bebas. Bebas. Oh bebas ya? Bebas kalau kita. Karena kan begini prinsipnya adalah kita itu belajar ya. Iya. Jadi ketika misalnya Nihongo kaku selesai, dengan latar belakang yang pendidikan di bawah dari Indonesia, apakah ada yang S1, D3, nah itu mereka melanjutkan sesuai dengan jurusan masing-masing. Iya. Kalau mau yang mau kuliah lagi? Kalau mau kuliah lagi. Kalau nggak mau? Ya cari kerjaan. Boleh juga? Kalau memang ada perusahaan yang membenjamin kita. Kalau ada yang membenjamin, kita bisa langsung kerja? Bisa langsung kerja dan bisa diupayakan pisah kerja. Oke. Tapi kalau nggak ada? Kalau nggak ada ya kabur. Harus kuliah ya Pak? Iya. Kuliah ataupun juga pulang. Itu tadi. Pulang. Atau yang terakhir, alternatif terakhir yang ribet-ribet mengurus dokumen itu ada. Apa? Kabur. Kabur. Tapi jangan ditiru. Gak enak. Gak enak seperti itu. Ada sih beberapa. Saya juga lihat berita ada TKI ilegal di Jepang. Termasuk dulu juga ada artis yang mantan ilegal. Harusnya pulang, nggak pulang. Kalau saya mental ini cemen. Jadi nggak berani ketika harus berbeda dengan polisi. Jadi saya cari aman aja. Gak enak sih Pak. Katanya kalau sudah di deportasi, kita nggak bisa kesalah lagi sama 10 tahun. Jadi sayang kan? Sayang. Nama kita tercoba. Oh. Berarti dulu kalau Pak Ranu sudah lihat Nyoko Gako terus? Iya. Sekerja ya Pak ya? Iya betul. Berapa tahun Pak di sana? Jadi di 2003. Ya. Kemudian saya kebetulan saat itu diajak teman ya. ke Nagoya diperkenalkan sama broker lah kalau bahasa kita ya. Broker. Jadi di Jepang itu kan rata-rata untuk orang asing itu melalui broker. Nah kebetulan brokernya itu besar. Jadi karyawan asingnya pun banyak. Nah. Punya pengaruh juga di imigrasi. Akhirnya dicoba. Yaudah sini dokumen-dokumen. Sekolah. Ijazah dan sebagainya. Di apply lah ke imigrasi. Akhirnya saat itu saya dapat bisa satu tahun setel satu tahun. Engineering Pak? Engineering atau kerja? Bukan. 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 Jadi untuk. Pekerja. Bukan engineering Pak. Aduh saya harus cek lagi nih. Eh. Naming bukan ya? Bukan. 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 Jadi untuk. Kayak penterjemah lah. Oh. Kayak penterjemah. Kayak penterjemah. Jadi. Selama setahun Pak? Atau bisa perpanjang lagi? Bisa. Nah. Sebetulnya ya. Disitu atas nama penterjemah. Tetapi ya kalau udah aktualnya sih. Kadang kita juga ya. Enggak setiap hari benerjemahin kan. Di kerjaan kan. Sesekali ya. Ya saya. Seperti biasa. Kerja sebagai operator lainnya gitu. Iya. Kayak magang kan. Statusnya katanya magang. Iya. Kerjanya harusnya kan magang ya. Tapi aktualnya kan. Kita tuh juga. Saya dulu juga gak magang sih Pak. Bener kerja beneran ya. Beneran ya. Betul. Betul. Udah di pegang mesin kendirian lah. Iya. Kalau ada masalah ya dimarahin beneran. Iya bener bener. Kalau magang kan gak begitu. Magang jadi diawasin ya Pak. Iya diawasin. Masih dibimbing gitu ya. Iya betul. Waktu itu statusnya adalah penterjemah ya. Penterjemah. Dan itu tergantung nanti si pihak brokernya. Apakah mau mempertanjak kita atau enggak. Atau kita cari lain lagi gitu kan. Nah itu. Bisa seperti itu. Oh. Berarti. Dulu. Berarti Pak Ramli mulai. Pas nih Hengguk Haku itu. Berarti ibaratnya. Gak bisa nabung gak apa-apa. Yang penting cukup ya Pak ya. Betul. Kalau sudah kerja inilah. Baru ada penghasilannya. Cukup ya Pak. Pas oleh ya. Saya selama 3 tahun di Jepang belum pulang. Gak punya uang. Gak punya uang. 3 tahun di Jepang saya harus membiayai hidup sendiri. Iya kan. Kemudian juga harus berpikir juga nabung buat nanti setelah Nyonggo Gakok seperti apa. Baru setelah saya tadi dapat pisah kerja. Ya ada keluangan waktu. Ada uang. Baru bisa pulang saat itu. Oh gitu. Iya. Jadi. Tapi pulang berbalik lagi. Bisa balik lagi. Karena kan saya itu masih berlaku pisah kerja saya. Oh iya. Ya seperti itu ya. Tapi kalau sudah Nyonggo Gakok bekerja penerjemah berarti kan gajinya itu melebihi magang ya Pak ya. Hmm melebihi ya. Jujur saja kan saya 2008 itu kan paling sepuluh maang. Magang ya. Sepuluh maang itu berapa? Perbulan. Oh perbulan. Ya. Tapi kalau magang kan bersih. Itu sudah tidak dibotong apa tuh. Gas, listrik itu udah. Kalau dari Nyonggo Gakok, pisah penerjemah itu pasti lebih ya Pak ya. Wah Pak. Saya bisa hampir peliling Jepang saat itu. Main-main puas-puasin. Karena gajinya gede ya Pak ya. Gajinya gede Pak. Ya gajinya gede. Ya. Yang penting pisih kuat. Mau satu masuk juga mau lemburnya juga Pak. Itu aja kelebihannya ya. Mungkin. Cuman ya kita harus. Berarti bisa dong Pak dapat 30 mang gitu ya. Wah. Saya merasakan itu. Merasakan ya. Merasakan 30 mang itu. Merasakan. 30 mang. Dari jam 9 malam sampai 9 pagi. Maksudnya? Iya. Wah. Misalnya sip malam. Masuk jam 9. Pulang 9 pagi. Atau kebalikannya. Masuk 9 pagi pulang 9 malam. Pernah merasakan itu. 30 mang itu dengan kurs sekarang. Iya. Berapa tuh? 40 juta lah Pak. Itu dia. Kenapa pulang Pak? Kan bisa perlu terus kan? Ya. Kenapa pulang. Karena itu tadi. Awal berangkat saya itu. Usianya sudah. Apa. Sudah. Ujur ya. Iya. Di 28 ya. Jadi kebetulan ya. Hanya kemudahan Allah SWT lah. Yang mungkin bisa saya berangkat ke Jepang. Seiring waktu. Ya. Saya butuh pendamping. Sementara di Jepang sendiri saya nggak laku. Ya kan. Sebenarnya banyak yang kejar-kejar. Cuman ya nggak masuk kategori lah gitu kan. Eh nggak banyak ada lah yang kejar. Saratnya tinggi ya Pak ya. Ya. Nggak juga sih. Cuman belum klop. Belum klop. Akhirnya di 2016 bulan Maret saya kembali. Karena itu tadi. Saya harus menikah. Oh 2016. Eh sorry. 2006. 2006. Saya harus menikah. Ya kan. Seenak-enak saya di Jepang ya. Menyendiri. Karena kan. Kalau sekolah. Seperti kerja seperti saya. Berbeda dengan IMM. IMM kan banyak rekanan. Ya banyak teman. Satu PT. Kalau saya nggak. Di tempat. Contoh kisah. Sendiri. Ya. Kiri kanan apartemen pun nggak ada yang kenal. Siapa yang nggak bete Pak. Bahkan saya sempat tidur mungkin di rumah hantu. Di rumah hantu nggak ada orang yang tinggal di situ. Ya sama broklus saya ditempatin di situ. Setiap malam itu anjing tuh. Melolong terus. Wuuu. Saya buang air aja di kamar. Oh. Itu deritanya kalau kerja. Bukan maggang atau begitu ya Pak. Ya. Karena kita harus pet dimanapun kita dapat. Ya harus di situ. Tinggal. Sebenarnya kan. Kalaupun sendiripun. Ini. Ada teman seangkatan. Ada 100 orang. Jadi. Masih bisa peteng-peteng kan. Ada teman-teman. Iya. Merasa seperti perjuangan. Kalau ini sendiri benar-benar sendiri Pak. Benar-benar sendiri.